Jelang melawan PSI Semarang pada pekan ke-5 Liga 1 Indonesia, Persebaya Surabaya evaluasi kelemahan permainan di menit-menit akhir pertandingan. Di menit krusial, Bajul Ijo sering kali kebobolan lewat skema tendangan pojok dan eksekusi bola mati. Persebaya Surabaya akan menjamu PSI Semarang di Liga 1 pekan ke-5 di Stadion Gelurabung Tomo Selasa Sore. Jelang melawan tim Mahesha Jenar, skuad Bajul Ijo telah menyiapkan taktik dan strategi. Selama latihan persiapan, Rizky Rido dan kolega melakukan evaluasi pertahanan. Karena dalam beberapa laga, Persebaya sering kebobolan di menit akhir dari skema tendangan pojok atau bebas. Berarti Persebaya Surabaya Aji Santoso menilai skuad PSI Semarang saat ini banyak dihuni pemain berkualitas. Meski demikian, Aji telah mempersiapkan strategi untuk mengalahkan Raskar Mahesha Jenar. Dari lima pertandingan, ada beberapa kali mula kronotik dan kronotik tiga kali ya. Menurut saya sudah cukup lakukan pelajaran itu. Kenapa? Karena di dalam setiap latihan, kami selalu memberi materi-materi seksis, baik kronotik, baik teteh, maupun di kronotik. Dan kemarin pun, karena ada sedikit kesalahan, waktu terjadi nyanggul, itu juga sudah saya evaluasi kesalahannya di mana sudah saya evaluasi semua. Jadi menurut saya, dari lima pertandingan ini, menurut saya sudah cukup untuk belajar. Karena sudah selalu kita evaluasi, yang mudah-mudahan saja, pertandingan-pertandingan berikutnya sudah lebih bagus. Menjamu PSI Semarang, pecul ijo masih dihantui pada cedera. Kali ini, gelendang sarang asal Brazil, Igor Vidal, dipastikan tidak akan bermain karena cedera.